Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita menggunakan teknik efek displacement map ya Jadi seperti yang teman-teman lihat, jadi efek displacement map ini efek untuk menumpuk bidang diatasnya itu mengikuti tekstur yang dibawahnya Jadi ini cukup keren, biasanya efeknya kita bisa buat emboss ya Jadi ini saya buat contoh yaitu tekstur topi kain jeans yang akan saya kasih merek O ya Dan sebuah tekstur handuk ya, ibarat dikasih sebuah merek diatasnya Itu mengikuti tekstur dari serat handuk tersebut dan serat dari kain jeans topi tersebut Cukup mudah langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Oke disini saya siapkan dua ya teman-teman ya Yaitu saya masukkan tekstur handuk disini dan sebuah topi kain jeans ya Saya import semuanya Yang pertama kali teman-teman harus buat displacement mapnya ya Jadi displacement map ini yaitu kita ngebuat efek PSD nya dulu Nanti kita tumpuk diatas mungkin sebuah logo atau gambar atau merek atau tulisan ya Jadi misalnya saya buat topi dulu ya, ini topi dulu ya Kita buat displacement mapnya, jadi gimana kita harus save as membuat file itu menjadi PSD ya Jadi boleh dijadikan hitam putih, boleh enggak ya Tapi umumnya enaknya kita buat disaturate dulu atau gambar utamanya kita buat hitam putih ya Jadi caranya kita buat, kita eksekusi yang topi dulu ya Jadi disini kita ubah dulu ke image, ke adjustment Kita bisa buat black and white atau desaturate ya Saya pilih desaturate aja atau ditekan shift control U ya Dan disini gambarnya menjadi seperti ini ya Teman-teman langsung saja bisa di save as disini Diklik file, langsung di save as aja Ini cara yang pertama ya, mungkin dituliskan displacement map Topi ya misalkan Topi ini topi Dan jangan lupa formatnya dirubah ke PSD atau Photoshop ya Lalu kita klik save Dan topinya udah jadi ya Oke Kita import lagi Berhubung saya eksekusi topi ya Jadi disini saya cari topi yang awal tadi yang masih berwarna ya Kita klik, kita import lagi Dan disini kita masukkan logo atau trademark atau gambar kita atau text kita ya Oke disini misalkan aja ini sebuah logo ya Saya tulis O disini Mungkin biar lebih besar atau biar lebih kelihatan Saya pilih font yang bold banget yaitu aerial yang black ya Oke seperti ini Saya ctrl T teman-teman Oke misalkan seperti ini ya Besarnya Terus kita atur posisinya Misalkan Ibaratlah ini merknya Oakley ya Tapi ini kan G.O ya Sebentar saya minum dulu Bismillah Oke Kalau seperti ini aja Ini kan jelek ya Kalau kita zoom disini Harusnya kan ada teksturnya Gak mungkin kita Topinya seperti ini ya Kayak editing Atau teman-teman yang masih nyubi Kayak gak profesional banget ya Jadi bagaimana caranya Yaitu kita bisa Nah kita duplikat dulu deh Biar saya kasih contoh Yang text O ini Kita duplikat ctrl J Tapi yang ini saya hilangkan invisible nya Kita langsung eksekusi ya Kita balik ke layer aktif Aktifkan layer yang O tadi ya Yang ini ya teman-teman ya Baru kita beralih ke filter disini Kita pilih effect distort Disini kita pilih yang paling atas Yaitu displace ya Kita klik Dan restrise Kita klik ok Dan disini Ini ukurannya Untuk ngikutin Seberapa besar Dari teksturnya tersebut ya Kalau semakin kecil ya Semakin gak ada efek Tekstur awalnya Jadi Umumnya sih Biarin 10 aja ya Biarin 10 atau 11 Boleh deh Oke lalu klik ok Dan teman-teman perhatikan Oh yang pertama Sebelum saya klik ok Itu jadinya seperti ini Nanti kalau saya klik ok Dia ngikutin teksturnya Lalu dipilih Yang tadi udah saya buat ya Yaitu displacement map topi ya Yang ini ya Klik Baru klik open Dan teman-teman bisa lihat Ngikutin ya Jadi yang aslinya seperti ini Dia akhirnya jadinya seperti ini Ngikutin ada tekstur Di sisi-sisinya Teman-teman bisa lihat ya Tapi ini kan masih kurang soft Tapi yang penting udah ngikutin teksturnya Ngikutin tekstur kain jeans pada topi Baru kita berkreasi Yaitu mengatur yang pertama Yaitu mode dari layarnya Kita ubah Kita cari dari mode normal Kita pilih yang mana Kita coba dulu Misalkan Darken Multiply Color burn Kalau emang belum Lighten Screen Color dots Linear Overlay Mungkin soft flag udah cocok ya Soft flag udah agak kebayang Seperti ini Supaya kita bisa kasih efek lagi Kita bisa klik kanan disini Kita bisa pilih blending option Yaitu kita untuk mengatur Efek embossnya ya Kita bisa pilih bevel and emboss Disini teman-teman bisa lihat Kalau inner bevel Jadinya dia seperti timbul ya Teman-teman harus kreasi sendiri aja Kalau outer Jadinya juga timbul Tapi kita bisa atur Softennya disini Jadi dia benar-benar kayak timbul Tapi disini saya pilih Yaitu di pillow emboss ya Jadi dia timbulnya ke dalam ya Jadi disini teman-teman bisa lihat Mungkin saya kecilin seperti ini Softannya saya naikin Jadi dia kayak timbulnya itu Apa ya Nembus ke dalam ya Topinya ya Teman-teman bisa lihat Saya klik ok Dan ini udah jadi teman-teman ya Yang awalnya seperti ini Jadinya akhirnya seperti ini Benar-benar kayak Keren banget ya Kayak benar-benar hasil border Di topi tersebut Ngikutin teksturnya Oke Topi udah selesai Sama seperti yang handuk tadi Kita balik ke model handuk ya Topinya saya close dulu Disini Ke model handuk Sama aja sebenernya ya Kita buat displacement mapnya Formatnya PSD ya Sebentar maaf saya minum lagi Disini Sama seperti yang tadi Kita boleh disaturat atau enggak Disini berhubung disininya Udah hitam putih ya Ya langsung aja kita bisa pilih file Klik save as Disini kita bisa tulisin Displacement map Handuk ya Tadi topi Biar enggak bingung ya Di belakangnya kita kasih handuk Dan jangan lupa yang utama Formatnya kita ubah ke PSD Baru klik save ya Dan ini udah jadi Baru kita close Kita import lagi yang handuk tadi Yang handuk yang default ya Handuk yang bukan PSD Tapi yang default ini Kita import lagi Baru misalkan tadi kan logo O ya Tapi sekarang kita kasih tulisan Misalkan aja disini G O misalkan Huruf besar ya Atau apa ya Handuk Misalkan Oke seperti ini Boleh dikasih efek Apa itu Efek script Boleh Ataupun tulisan yang apapun Boleh ya Mungkin yang agak sedikit lucu Seperti ini Sebentar Oke saya pilih yang seperti ini ya Teman-teman ya Ini sebenarnya udah ada teksturnya sih Enggak usah font yang inilah Oke Kita cari Mungkin Yang mana teman-teman ya Kita cari yang agak gendut Tapi yang lucu ya Atau ini Agak berhuruf Arab Boleh Mungkin disini ya Mungkin misalkan ini Produk branding Merknya teman-teman Misalkan Oke kita atur dulu Misalkan disini Nanti dia ngikutin kok Gak usah khawatir teman-teman ya Oke Kita pas disini ya Sama seperti yang tadi Kita duplika dulu Biar tahu Langsung kita beralih ke filter Ke distort Kita pilih displacement Kita klik ok restorasenya Kita pilih 10 Dan vertical 10 Kita pilih yaitu Yang tadi handuk Kita klik open Dan dia udah ngikutin seperti ini Normalnya kita ganti Terserah teman-teman Saya pilih soft like Seperti ini teman-teman ya Baru kita bisa berkerasi lagi Ke blending option Disini Teman-teman Bisa atur lagi Yaitu ke bevel and emboss Disini Pilih Pillow Disini kita kecilin aja Teman-teman Softnya kita Besarin ya Teman-teman ya Seperti ini Dan dia Seenggaknya udah Kalau teman-teman Rubah dimanapun Posisinya Dia akan ngikutin Seperti ini ya Kalau ada cahayanya Dia ngikutin cahaya Oke misalkan Seperti ini cukup ya Kalau memang Pengen di duplikat Silahkan Dan ini Opacity nya Kita kurangin Teman-teman Jadi dia Bener-bener Kayak agak Menyatu ya Kalau kita zoom Teman-teman bisa lihat ya Dan dia Menyatu dengan Tekstur dari Handuk tersebut ya Teksturnya Dengan handuk tersebut Boleh dikasih Blur Boleh Teman-teman ya Terserah Berkreasinya Teman-teman aja Jadi Photoshop itu Kita harus dipaksa Untuk berkreasi Oke segitu dulu Teknik tentang Sedikit dasar Displacement map ini ya Semoga bermanfaat Semangat terus belajar Photoshop nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax